Intro Musuh kelompok Ansarallah Hoti Yaman kian bertambah seiring keterlibatan angkatan Laut Perancis dalam sebuah manuver tempur di Laut Merah. Rekaman baru dirilis dari kapal fregat Perancis yang beroperasi di Laut Merah Selatan menunjukkan kapal perang tersebut menembak jatuh rudal balistik Hoti pada Kamis 21 Maret 2024. Fregat tersebut yang dikerahkan ke wilayah tersebut sebagai bagian dari misi keamanan Uni Eropa Operasi Aspides menghancurkan tiga rudal balistik dalam insiden tersebut. Dalam video yang dibagikan ke media sosial oleh militer Perancis terlihat para pelaut Angkatan Laut Perancis sibuk bekerja di ruang kendali kapal fregat tersebut. Rudal permukaan ke udara kemudian ditembakkan dari peluncur, beberapa saat kemudian rudal itu mencegah target di udara. Perancis adalah salah satu dari beberapa negara yang bekerja sama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk melindungi jalur pelayaran internasional dari Hoti. Hoti diketahui telah berbulan-bulan tanpa henti menembakkan drone dan rudal ke kapal-kapal yang berlayar di lepas pantai Yaman untuk mendukung Gaza dan Palestina atas agresi brutal Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.